Ini ada permintaan dari salah satu subscriber yang menjelaskan tentang cara penggunaan mesin cuci sesat untuk kamu. Oke, langsung saja kita ke EKP. Ini adalah coba hidupnya. Pertama yang harus dilakukan Mas Dela, mesin cuci baru biasanya masih ada stereofomnya. Jadi kita coba dulu, usahakan posisinya langsung ke tanah kayak gini. Dan usahakan posisinya harus rata. Untuk seri ini, nanti dia ada water pass-nya ini, jadi harus posisinya tengah-tengah. Jadi kalau misalkan ini posisinya di miring sini, otomatis dia tidak mau jalan. Jadi harus posisi tengah-tengah, karena ada safety-nya. Kalau misalkan ini miring sedikit, mesin cuci ini dia mau muter. Harus benar-benar tengah-tengah. Jadi kita bisa ngatur ketinggiannya disesuaikan dengan water pass ini. Pertama ini, jadi harus selatar dulu. Kedua, nanti ini ada anti tikusnya, alatnya kayak gini. Anti tikus. Kita pasang di bawah, karena di bawah ini kan bolong. Jadi pas secara masalah, nanti kita tekan dulu. Nah, kita tekan dulu kayak gini. Ini kita masukin sampai ke dalam, mentok. Atau mentok. Ini nanti di sini ada bautnya. Mentok sini nanti tinggal kita baut aja. Kenapa ini harus dipasang? Karena mesin cuci ini bawahnya kan dia bolong. Takutnya kalau udah dipasang ini, alat kayak gini. Nanti kayak tikus apa, kecoba masuk ke dalam. Akhirnya malah merusak ke mesin. Pertama ini kalau udah terpasang. Selanjutnya ini ada selang pembuangan. Kita masukin ke sini. Masukin sampai mentok. Terus kita kencangin. Sama kayak biasa. Ini udah kencang. Selanjutnya ini nanti ada selang kayak gini. Ini buat ke mesin cuci sama buat ke kerannya. Ini yang buat ke mesin cucinya. Masukin sini. Nanti kita kencangin sampai ini bener-bener kencang ya. Selanjutnya ini nanti buat ke kerannya. Jadi pemasangannya ini paling bagus masuk ke kerannya dulu. Baru masuk ke mesin cuci. Ini cara masanya nanti bisa dilepas dulu. Cara ngelepasnya ini nanti kita tarik ke bawah. Ini lepas. Kalau kita langsung tarik sini nggak bisa. Ini ngunci. Jadi harus dilepas dulu ke bawah. Baru kita tarik. Nah posisi kayak gini. Ini kita kendorin dulu. Kurang lebih setengah. Segini. Kita kendorin dulu. Ini sama nanti bawa-bawa kita kendorin dulu 4-4 nya. Satu, dua, tiga, empat. Setelah itu kita masukin keran. Mentok sama sil yang hitam ini. Masuk ke dalam kerannya. Setelah masuk. Nanti baru kita kencangin. Cara kencanginnya silang. Dari sini. Kesini. Dari sini. Kesini. Usahakan kerannya itu posisi tengah-tengah. Jadi kita bisa sesuaikan. Bisa ngatur sendiri. Ini jangan langsung di kencangin. Jadi dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kalau udah pas. Nanti baru kita kencangin dari bawah. Kita kencangin dari bawah. Kayak gini. Kenapa ini fungsinya buat kencangin? Supaya nanti sil yang hitam ini. Dia neken ke kerannya. Jadi supaya kerannya itu bener-bener. Air nggak bocor dari sini. Udah ya. Kalau kerannya panjang kurang lebih segini. Tapi kalau pendek bisa sampai segini. Pokoknya kita sampai ininya kencang aja. Udah ini misalkan udah kencang. Nanti kita masukin lagi ke yang tadi. Sama nanti tekan dulu. Baru ke bawah. Cara ngeceknya nanti kalau kita kerannya dibuka. Airnya di sini ngalir kencang. Berarti udah pas. Tapi kalau di sini masih di atas air. Berarti belum pas. Harus diulangi lagi kayak sebelumnya. Paham ya? Nah selanjutnya kayak gini tadi. Ini udah ke kerannya ya. Anggap saja ini udah masuk ke keran. Udah ada. Nah selanjutnya ini untuk cara. Cara pemakaian misi cocinya. Nah ini kita kenal dulu. Ada tombol-tombol. Ada tempat-tempat untuk deterjen sama softener. Ini untuk deterjen cair masuk sini. Ini buat deterjen bubuk. Jadi dipisah cair sama bubuk. Kemudian ini buat puangi. Puangi nanti ada batas maksimalnya segini. Menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan. Sama ini untuk deterjen cair maksimalnya segini. Ya. Jadi kita masukin dari pertama. Masukin dari awal. Deterjen cair apa bubuk masuk sini. Puangi sekalian. Udah. Kemudian kita masukin pakaian. Pakaian disini ditata kita satu-satu. Udah selesai itu. Keran dibelakang kita buka. Setelah itu nanti kita tinggal tekan power sama start. Power sama start aja ini udah cukup. Cuman nanti ini ada saya jelaskan untuk fitur-fiturnya. Tombol-tombolnya. Ini ada tulisan sewak. Sewak ini dia buat merendam. Rendam mesin cuci. Ini 2 jam. 3 jam. 4 jam. 5 jam. 21 jam. 24 jam. Maksimal 24 jam. Kita bisa pakai 5 menit. Paling minimal 5 menit. Kalau saya sarankan direndam dulu. Kemudian ini ada menu fragrance. Fragrance itu buat wangi. Artinya kalau kita ngisi disini ada kelembut apa kewanginya. Mode fragrance ini harus menyala. Harus menyala. Fungsinya fragrance ini nanti setelah poangi ini nanti dia keluarnya pas proses pembilasan. Selesai pembilasan kalau mesin cuci biasa itu dia langsung keluar akhirnya. Tapi kalau digunakan menu poangi selesai pembilasan dia nanti direndam dulu. Beberapa menit baru keluar. Makanya ini menu fragrance ini harus diaktifkan terus. Kalau ada poanginya. Tapi kalau tidak ada poanginya dimatikan saja. Tuh. Selanjutnya kalau ini ada tulisan wash, rinse, rinse, rinse. Ini bisa diatur manual. Misalkan kita mau mencuci berapa menit. 10 menit. Terus pembilasan ini rinse. Berapa menit. Misalkan pembilasan 2 kali. Ini 3 kali. Ini 1 kali pembilasan. Ini 2 kali. Paling tidak 2 kali. Ini untuk pengeringan. Misalkan dibuat 6 menit atau 7 menit. Terus kalau misalkan kita mau nambah pengeringan lagi. Ini ada air dry. Atau cepat kering. Fungsinya kalau misalkan kondisi hujan, mendung. Kita pengeringan kadang pengeringannya kurang maksimal. Atau pakaian kurang kering. Itu kalau kondisi hujan, mendung. Kita bisa pakai air dry. Air dry ini pengeringan paling sedikit 30 menit. Paling lama 60 menit. 90 menit. Paling sedikit 30 menit. Ini fungsi air dry ini. Nanti pengeringan lebih lama. Cuma hasil pengeringan lebih maksimal. Jadi kita selesai dipakai mesin cuci. Langsung di setrika. Bukan tidak masalah. Paling kadar airnya sedikit. Baru tiga. Kita tekan start. Jadi dia nanti sesuai dengan. Kita tekan start terakhir. Jadi nanti mesin cuci ini nanti mencuci bilas kering sama pengeringan tambahan. Sesuai dengan waktu yang tadi udah kita gunakan. Ini untuk jenis-jenis pakaiannya. Kita bisa pilih. Speedy. Ini pencucian cepat. Ini untuk mencuci. Ini untuk mencuci. Bahan-bahan yang tebal. Blanket ini. Buat. Mencuci selimut. Bed cover. Baby care ini. Buat bahan-bahan yang tipis. Tube clean ini. Buat mencuci. Tabung. Ini buat echo. Jadi kita pakai normal aja. Gak apa-apa. Jadi gitu. Jadi saya jelaskan lagi ulang. Kalau untuk pemakaian normal. Bed cover sudah masuk. Kerahnya dibuka. Kita tinggal tekan power. Terus tinggal tekan start. Sudah gitu aja. Nanti dia otomatis mencuci. Mencuci bilas kering langsung disini. Cuma nanti kalau misalkan untuk. Kita mau di setting manual. Kayak tadi. Jadi waktu mencuci berapa menit. Pembilasan berapa menit. Pengiringan berapa menit. Baru kita tekan start. Gitu aja. Nanti otomatis jam mencuci. Menyesuaikan dengan waktu yang. Sudah tertera disitu. Oke. Cepat. Kawas. 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 Kawas.